Halo guys balik lagi di streamshiver channel masih disini bareng gua Rizky jadi di video kali ini gua akan bahas tentang cara revenge kalau manner kalian kena inovasi guys jadi kena rampok sama pemain lain sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys kita dukung channel ini bareng-bareng jadi posisinya di sini di depan di depan manner kalian depan rumah kalian itu di bagian kiri ini ini ada kayak tanda buat masuk ini di drop door platenya ini tanda pintu ini kalian klik di bagian invite invited ini yang paling bawah yang bagian ini paling bawah itu nanti ada daftarnya siapa aja yang menyerang manner kalian yang pernah ramp kalian yaitu di situ otomatis ada tombol revenge di bagian kanan bawah itu bisa kalian pilih ya contohnya ini di confirm ini jadi kalau kalian revenge proses perbaikan manner kalian akan di cancel jadi kalau mau nyerang balik jangan pada saat kalian sedang memperbaiki manner gitu jadi ini kan gua udah nih gua confirm kita langsung nyampe ke depan rumahnya dia yang pelakunya tadi ini kita bales biasanya kalau orangnya lagi online dia tahu kita bisa nyamperin jadi kayak tembak-tembakan sama kalian nanti kalau orangnya lagi offline nanti kalian bebas buat hancurin rumahnya dia lainnya tapi temen kalian campnya juga bisa nah ini kita tinggal tembak-tembak aja kalian bisa mukul-mukulin lemarin nanti bisa dapat drop itemnya ini lumayan guys gua dapet resource sedikit sedikit kita bales jadi itu juga caranya guys jangan lupa kalau mau nyerang tempatnya orang lainnya kalian bawa peluru ke amunisi karena bakal bunuh butuh banyak amunisi guys ini kalau temen campnya dia ada yang online bisa bantu nyerang kalian sini gua kayaknya lagi nggak ada yang online ini gua nge-like biasanya gua lubangin semua ini mannernya dia udah baling dateng kalau pas gue lagi iseng gua lubangin semua ini kalau kalian jangan keteket karena bisa kena persikan bangunan yang hancur bisa damage kalian ambil dulu nih drop pulau nya habis ganti pulau si pulau nya ngak ada lagi drop paste nah kalian nanti juga bisa di masuk ke second pautnya dia jadi kotak tempat penyimpanan tempat penyimpanannya dia tapi disana nanti hati-hati ada gas jadi kalau kalian enggak keburu keluar kalau gasnya teaktif bisa kau disitu di atas jadi orang kadang males bikin manor keburu tinggi tuh karena bisa diserang tuh kayak sebelahnya tinggi itu tinggi pas dihancurin dunia keparasinya kan biayanya lebih banyak cuman ada teknologi yang baru ini yang apa nanoteknologi itu jadi nanti enggak terlalu sulit buat kalau dulu kan udah lama banget sih harus ngumpulin bahan buat reparasi ini ada teknologi ini kalian kan tinggal pakai itu aja bisa buat reparasinya kita hancurin semua guys sampai akhirnya juga berikutnya habis ganti senjata udah habis ya Wits udah nggak ada lagi yang bisa di lubangnya ya yuk kita cek file-nya dia di mana tadi di file-nya dia udah nggak ada guys Oh dia nggak bikin file Oh ini di depan tadi kita reload dulu ini kalau udah keluar gas harus cepat-cepat keluar guys kita dari file-nya Oh dia nggak pasang apa-apa disini kosong udah balik lagi guys jadi gitu guys kalau defaultnya ada lemarinya gitu kita hancurin nanti deteksi serangannya default itu bisa kita ngeluarin gas yang bisa bikin kita KO disitu guys jadi itu harus diperhatikan kalau mau masuk faultnya dia udah hancur dah yuk kita balik kita balik kita cari titik tulis tadi cari helikopter jadi baliknya lewat helikopter ini kalau ketemu temen camnya dia gua bisa diserang jadi biasanya gua habis sekali itu langsung balik ke lewat pakai helikopter lagi ya jadi gitu guys cukup mudah guys tapi kebetulan lagi nggak online orangnya dan nggak ada temennya yang tahu kalau manornya dia gua serang kalau ada yang tahu misalnya temen camnya banyak online bisa diserbu gua guys kadang ada yang dimainin juga kalau jadi kalau pas diserbu rame gitu gua udah KO dihidupin lagi diserang jadi dura gua sampai berkurang banyak itu juga bisa jadi ada resikonya juga sih kita naik heli kita balik gitu guys jadi buat bales invasinya orang lain caranya seperti itu cukup mudah guys jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa ketik di kolom komentar ya guys jangan lupa di like di share dan di subscribe yuk kita dukung channel ini sama-sama semoga semakin terkembang sampai jumpa di video selanjutnya see you guys sub indo by broth3rmax